JAKSA PINANGKI Hal-hal yang memberatkan yakni Pinangki seorang aparat penegak hukum, kemudian Pinangki dinilai menutupi pihak lain dan berbelik-belik. Baru genap setahun keluar penjara, penyanyi dangdut Rido Roma kembali terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan keterangan polisi, putra Raja Dangdut Roma Irama ini positif amfitamin karena memakai pil ekstasi. Kasus penyalahgunaan narkoba bukan pertama kali menjerat Rido Roma. Tahun 2017, Rido pernah tertangkap ke tangan memakai narkoba. Inilah video amatir yang beredar luas di media sosial saat komplotan pemuda diduga geng motor menyerang seorang tukang parkir di halaman salah satu sualayan di Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menyerang tukang parkir karena sebelumnya tidak terima, ditegur akibat suara penampot yang bising. Akibat penyerangan ini, juru parkir tewas terkena dua anak panah di dada dan tunggu. Banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung merendam puluhan rumah di Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur. Minggu malam, ketinggian banjir di beberapa titik mencapai satu setengah hingga dua meter. Kali Ciliwung meluap sejak minggu sore, tak mampu menahan depit air yang terus meningkat. Selain karena sampah, penangkalan Kali Ciliwung juga menjadi penyebab aliran kali tidak lancar hingga meluap. Sebagian warga mengungsi ke rumah warga lain yang lebih aman. Sementara itu, warga korban banjir di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur memilih mengungsi ke tempat pengungsian di SD Negeri. Kampung Melayu 1. Meski banjir belum surut, namun sebagian warga ada yang memilih bertahan di rumah mereka.